Soal hak angket, PDIP akui Megawati tak ada niat memakzulkan Jokowi bongkar kecurangan pemilu. Selain untuk menindak kecurangan pemilu 2024, hak angket di DPR juga dinilai bisa digunakan untuk memakzulkan Presiden Jokowi Dodo. Terkait hal ini, PDI Perjuangan memastikan bahwa Megawati tak ada niat untuk memakzulkan Kepala Negara. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dipastikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan, TDK Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis. Dikatakan Todung, Megawati memang mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilihan Presiden, Pilpres 2024. Namun, hak angket yang dimaksud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, TSM, pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Ditegaskannya, hak angket tersebut tidak ada hubungannya dengan pemakzulan Jokowi. Megawati disebutnya tak ingin pemerintah goyah hingga tanggal 20 Oktober tahun 2024. Bahkan, ketum PDIP itu melarang para menterinya untuk mengundurkan diri dari kabinet. Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai tanggal 20 Oktober tahun 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI perjuangan untuk mundur, kata Todung. Lebih lanjut dikatakan Todung, proses pemakzulan dan hak angket terpisah. Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPRI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin kuat berembus. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres Cawapres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, menggunakan hak angket di DPR. Selain untuk menindak kecurangan pemilu 2024, hak angket di DPR juga dinilai bisa digunakan untuk memaksulkan Presiden Jokowi Dodo. Target hal ini, PDI Perjuangan memastikan bahwa Megawati tak ada niat untuk memaksulkan kepala negara. Dikutip dari komas.com, hal itu dipastikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Dikatakan Todung Megawati memang mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Namun, hak angket yang dimaksud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Ditegaskannya, hak angket tersebut tidak ada hubungannya dengan pemakzulan Jokowi. Megawati disebutnya tak ingin pemerintah Goya hingga 20 Oktober 2024. Bahkan, Ketum PDIP itu melarang para menterinya untuk mengundurkan diri dari Kabinet. Lebih lanjut dikatakan Todung, proses pemakzulan dan hak angket terpisah. Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusul dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin kuat berembus. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urutiga Ganjar Paranowo Mahfud MD. Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024 yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan menggunakan hak angket di DPR RI. Jalan wakil presiden atau jawab pres nomor urutiga Mahfud MD memberikan pernyataan terkait hak angket DPR yang saat ini tengah jadi sorotan. Melalui unggahan di media sosial X-nya, pada Senin 26 Februari 2024, Mahfud menyatakan hak angket DPR tak bisa mengungkapkan kisru pemilu 2024. Melainkan bisa menjadi pemakzulan atau impeachment untuk presiden. Namun ia kemudian menegaskan bahwa hak angket tersebut tidak bisa mengubah hasil pemilu. Adapun melalui jalur politik, Mahfud menjelaskan bisa ditempuh oleh anggota partai politik atau parpol yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket. Namun Mahfud menegaskan ia tak bisa menempuh jalur politik karena berstatus pasangan calon yang bukan berasal dari tokoh partai politik. Sebaliknya, Mahfud menyatakan bahwa dirinya bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Mahfud juga menerangkan bahwa calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin bisa menempuh dua jalur sekaligus, yakni lewat jalur hukum dan politik. Ia menambahkan penjelasan bahwa kedua sosok tersebut, selain sebagai paslon di Pilpres 2024, juga merupakan tokoh partai politik atau parpol. Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI ini pertama kali diusulkan oleh kubu paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar mendorong dua parpol pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggunakan hak angket. Jalan Wakil Presiden atau cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut hak angket DPR bisa berujung pada pemaksulan Presiden Jokowi Dodo. Pemaksulan Jokowi bisa terjadi jika DPR merekomendasikannya. Pernyataan itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Minkupol Hukam periode 2019 sampai 2024 tersebut pada hari ini, Senin 26 Februari 2024. Dikatakan oleh Mahfud, hal ini sama seperti era Presiden kedua RI Soeharto. Kedati demikian, calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini mengingatkan bahwa hak angka DPR tidak bisa mengubah hasil pemilu 2024. Mantaran langkah yang bisa membatalkan hasil pemilu adalah hasil dari menempuh jalur hukum melalui gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, Mahfud menyatakan hak angka DPR untuk mengusut dugaan kecurangan di pemilu 2024 merupakan langkah yang sesuai dengan Konstitusi. Salah satu yang bisa diusut adalah perintah tambahan bantuan sosial atau bansos tanpa mengubah aturan mainnya. Hal yang bisa dipermasalahkan adalah asal uang dan pengalihan dananya. Menurut Mahfud MD, ada kejanggalan dalam pemberian bansos yang mendekati jadwal pencoblosan pemilu. Kemudian, ia juga menyinggung soal istilah bansos hibah. Bila benar adanya, Mahfud mengatakan hal itu harus menjadi catatan bahwa negara yang membagikan. Namun, jika bukan negara yang membagikan, maka akan timbul pertanyaan. Ini sendiri, waktunya membutuh pemilu ini kan agak mepet juga dengan kakit yang prosesan panjang. Kira-kira itu, menurut Mahfud. Mungkin tidak ada, tidak ada, tidak ada. Sia-sia tuh. Harkit dan rugatan pun itu berjalan parah letak. Tapi atibatnya, Harkit itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan itu tidak akan berkonstitif pada pemilu. Hasil pemilu itu ditentukan oleh Neska, nanti oleh KPU. Hasil, kalau tidak ada, kalau tidak ada, kalau tidak ada, tidak ada kaitannya kebanyakan. Nah, Harkit itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan. Itu diperiksa apakah ini sudah benar. Misalnya, ini. Itu undang-undang APBN tahun 2024 diusahkan pada tanggal 16 Oktober. Lalu, pada bulan Desember, ada perintah tambahan bank sos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Ruangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicaktak kalau negara yang berbagi. Kalau tidak, wah, ini. Terlanya anget. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melakar undang-undang, itu hanya anget. Hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu akhirnya ketika angket selesai. Pemilu itu, sudah diputuskan. Ini, dari Mahkamah Konstitusi. Karena dalam lugaan, Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu. Paling lama, tanggal 15 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun. Karena itu tidak apa-apa. Karena itu menyangkut, itu tidak berbeda. Itu bisa diangkat. Tentunya kita cukup yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresa penyakabung. Kalau angket itu adresa penyakabung. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi, Pak Angket itu tidak ada pelanggaran dengan pengusahaan di KPU? Tidak ada. Tidak ada. Angket itu menyangkut. Kenapa anggaran ini dibunuhkan ini? Kenapa anggaran ini? Seumpama itu betul. Pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pengasulan itu? Bisa saja. Bisa saja. Kan terjadul. Ini rekomendasi. Apa saja. Angket itu menemukan ini. Terima kasih.